Kembali kita lanjutkan Membaca dan mentelaah Akkamuz zinati linnisai Karya Amar Abdul Manim Salim Hafizullah Ta'ala wa wafaqahu Kita sampai pada halaman 105 larangan Bagi wanita untuk Melembut-lembutkan perkataan Wa tarqiqi Sawti dan melembutkan suara Firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab Ayat yang ke-32 Wahai para istri Nabi Kalian tidaklah seperti Umumnya perempuan Maka jika kalian bertakwa Maka janganlah kalian melembutkan Ucapan sehingga Timbullah Keinginan pada diri orang-orang Yang pada diri orang yang di hatinya Terdapat penyakit Wa kulna kaulam ma'rufa Dan katakanlah Perkataan yang baik Makna ayat ini di Al-Muqtasar fitafsir Wahai istri Nabi Muhammad SAW Kalian Dalam kemuliaan Dan keunggulan Tidaklah semisal Umumnya perempuan Bahkan kalian dalam kemuliaan Berada pada satu kedudukan Yang tidak bisa Dicapai oleh selain kalian Jika kalian Melaksanakan perintah-perintah Allah Dan menjauh larangannya Maka janganlah kalian Maka janganlah kalian Melembutkan perkataan Dan melembutkan suara Jika kalian berbicara Dengan laki-laki Laki-laki yang bukan suami Bukan mahram Sehingga timbulah keinginan Karena sebuah hal tersebut Orang yang di dalam hatinya Terdapat Penyakit nifak Dan penyakit syahwat Dan penyakit syahwat Yang haram Maka katakanlah Perkataan yang ma'ruf Yang baik Maksudnya adalah Katakanlah perkataan Yang jauh Dari hal yang mencurigakan Yaitu perkataan Yang serius Bukan Guyon-guyon Sesuai dengan Kadar kebutuhan Maka Ayat Nidalil Menunjukkan bahasanya Hati itu punya penyakit Dan bisa mengalami sakit Penyakit dan sakit apa Hati yang dimaksudkan Dalam ayat ini Kalau berdasarkan Al-Muqtasar Fitafsir Sakit Penyakit hati Yang dimaksudkan Dalam ayat ini Mencakup dua jenis penyakit Penyakit syubuhat Dan penyakit syahwat Karena beliau katakan Karena disampaikan Oleh para penulis Muqtasar Fitafsir Orang yang di dalam hatinya Terdapat penyakit Kemunafikan Kemunafikan itu Penyakit Syubuhat Kemudian Wasyahwatul haram Dan keinginan yang haram Yang ini Maksudnya Maksiat Yaitu Ini adalah penyakit Fitnatu syahwat Dan meskipun Ayat ini Ditujukan pada Istri Nabi Maka ini berlaku Untuk semua Perempuan Dikarenakan Istri Nabi Adalah teladan Bagi semua Wanita muslimah Maka perintah Dari Allah ini Wahesodari muslimah Untuk para istri Nabi Dan Wanita-wanita umat ini Mengikuti para istri Nabi Dalam masalah ini Dengan tidak Melembutkan perkataan Dan melembutkan suara Watarkhim Dan melembutkan suara Yang tindakan ini Misaknihim memiliki sifat Bisa menjaga kehormatan Wanita Minata denis Dari dikotori Dan dari hati laki-laki Dan bisa menjaga hati laki-laki Minal fitnatis Supaya tidak tergoda Dan suara wanita Meskipun bukan aurat Bisa berubah Di sebagian keadaan Jadi sumber godaan Yang bahayanya tersebar Kemana-mana Yang bahaya tersebut Bisa mengenai Yang basah dan yang kering Yaitu hati laki-laki Yang mendengarkan Mendengarkan suara tersebut Maka perintah dari Allah ini Al-Mubayin yang menjelaskan Ketentuan Untuk Al-Khitab Dialak antara laki-laki Dan perempuan Dalam rangka mendatangkan Masalahat yang lebih besar Dari percakapan tersebut Maka diantara ketentuannya adalah Bilma'ruh Perkataan yang baik Perkataan yang tadi dimaknai Dengan perkataan Yang tidak menimbulkan kecurigaan Awal iktisat Fil-hadisi Dan perkataan seperlunya Dan aturan dari Allah itu Mencegah kerusakan Yang kerusakan itu Mutarajah Lebih besar Dampaknya disebabkan Melembutkan suara Dan melembutkan perkataan Ibn Kathir As-Syafi'i Rahimullah Ta'ala Ketika menafsirkan ayat di atas Menyampaikan Makna ayat ini An-Nahwasanya Wanita Ini berbicara dengan Al-Ajanib Dengan laki-Ajanabi Ini boleh berbicara Dengan perkataan Yang tidak dilembutkan Artinya Janganlah seorang Tidak boleh seorang Wanita muslimah Berbicara dengan laki-Ajanabi Dengan gaya bicara Yang dia gunakan Untuk suaminya Maka harus ada Dua model Pembicaraan dan perkataan Pembicaraan dan perkataan Ketika bersama suami Kepada suami Dan Model perkataan dan suara Ketika kepada Bukan suami Walqas itu intinya Wanita dilarang Melakukan segala sesuatu Yang membangunkan Fitnah atau godaan Di hati laki-laki Waingkana asul amri Meskipun Hukum asal Perkara ini adalah Mubah Yaitu Yang dimaksud dengan Hukum Mubah adalah Wanita dibolehkan Untuk berbicara Dengan laki-Laki Ajanabi Lihajatin Karena keperluan Walau Kain akan tetapi Tidak boleh bagi Wanita ini Untuk melembutkan Suaranya Atau Untuk Mengajak Guyon dengannya Mengajak Janda-janda Dengannya Atau Tuda'ibahu Atau Menggodanya Dengan kata-kata Yang dia Lakukan bersama Suaminya Karena itu Satu hal Yang membangkitkan Fitnah atau godaan Wal-iyadubillahi Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Melindungi Kami dan Dan semua Yang menyaksikan Kajian ini Kemudian Di halaman 106 Larangan Wanita Berbicara Dengan lelaki Ajanabi Kejuali Jika ada Kebutuhan Maka Islam Antusias Untuk menetapkan Semua aturan Yang memiliki Sifat Yunadzim Menata Hubungan Antara Dua jenis Kelamin Yang aturan ini Memberikan masalahat Bagi keduanya Dan bagi Masyarakat Seluruhnya Dan aturan-aturan Yang menunjukkan Kelapangan Aturan-aturan Islam Dan batasan-batasan Islam Dari satu sisi Wabima Dan aturan Yang menjegah Sebab-sebab Terjadinya Fitnah Atau Gudaan Yang bisa Timbul Di antara Dua jenis Kelamin Dari sisi Yang lain Karena itu Syariat Yang mulia Membolehkan Perempuan Berbicara Dengan laki-laki Dan sebaliknya Namun Diberi Persyaratan Kalau hukumnya Boleh Namun Perhatikan syaratnya Dengan syarat Yang pertama Adalah Ada kebutuhan Dan yang kedua Tidak Melembutkan Perkataan Atau Ucapan Sebagaimana Telah Dijelaskan Dan tersebar Di banyak Perempuan Dan tentu Penulis ini Mempotret Masyarakatnya Masyarakatnya Masyarakat Mesir Maka Jika demikian Negeri yang penuh Dengan ulama Maka bagaimana Dengan negeri Yang Kondisinya Kualitas agamanya Lebih rendah Banyak wanita Yang Memaksakan diri Untuk berbicara Dengan lelaki Ajinabi Dan Melembutkan Perkataan Bahkan Kuyon-kuyon Wa muda'abah Bil'alfad Dan Canda-canda Dalam Berkata-kata Ini Semua Adalah Hal Yang Menyalakan Api Fitnah Dan Tegudaan Lawan jenis Di hati Keduanya Disamping itu Dia adalah Perkataan Yang membuat Murka Allah Azza Wajalla Maka perkataan Laki-laki Dengan perempuan Dan perempuan Dengan laki-laki Labudah Haruslah Sesuai dengan Kadar Kebutuhan Dan Tidak boleh Jadi jalan Atau jalan Untuk mendapatkan Kenikmatan Palsu yang Haram Bita Jadub Bil'hadisi Minjin Sil'akhar Dengan Terjadinya Obrolan Tajadub Manasalnya Tarik Menarik Al-hadis Perkataan Tajadub Al-hadis Jadi Obrolan Berkepanjangan Dengan Jenis Kelamin Yang lain Dan Di antara Kebutuhan Syari Yang membolehkan Perempuan Untuk Dalam Kebutuhan Ini Untuk Berbicara Dengan Laki Ad-Nabi Adalah Kebutuhan Fatwa Bertanya Tentang Masalah Hukum Agama Al-Qadha Memberikan Putusan Perkara Keributan Dan Perselisihan Kemudian Berubat Ke dokter Dan Pilihannya Adalah Dokter Laki-laki Karena Tidak ada Dokter Perempuan Atau Jual Beli Menjual Atau Membeli Merespon Telepon Atau Atarik Orang Mengetuk Pintu Demikian Juga Boleh Bagi Wanita Mengajari Laki-laki Namun Dibalik Hijab Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Waidah Sa'altumuhunna Mata'an Fas'aluhunna Miwarai Hijab Jika Kalian Meminta Kepada Para Perempuan Itu Satu Barang Maka Mintalah Dari Balik Hijab Demikian Disurat Al-Ahzab Ayat Yang Ke 53 Tiga Mat Ayat Ini Di Al-Muqtas Sarfi Tafsir Waidah Tolab Batu Min Zawjatin Nabi Jika Kalian Minta Sesuatu Minta Kepada Para Istri Nabi Hajatan Satu Kebetuhan Misalnya Wadah Piring Atau Yang Lainnya Fad Lubu Hajat Akum Tilka Maka Minta Keperluan Kalian Memwarai Satrin Dibalik Penutup Janganlah Kalian Memintanya Meminta Ahli Itu Pada Istri Nabi Mewajah Hatan Dengan Berhadapan Langsung Hatta Latarahunna A'yunakum Supaya Mereka Para Istri Nabi Tidak Supaya Mata Kalian Tidak Melihat Istri Nabi Dalam Rangka Menjaga Mereka Karena Kedudukan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Meminta Dibalik Satr Dibalik Hijab Itulah Yang Atahar Lebih bersih Untuk hati Kalian Dan Lebih Suci Untuk Hati Mereka Kemudian Selanjutnya Wafi Dhalika Dan Tentang Hal Ini Ad-Dahabi Rahim Allah Disyir A'lam Minubalak Menyampaikan Kami telah Mendengar Hadis Yaitu Belajar Dari Sejumlah Guru Perempuan Namun Kami Namun Aku Tidak Pernah Dan Belum Pernah Melihat Mereka Hal Yang Kami Sampaikan Wajibnya Perempuan Tidak Berbicara Dengan Laki-laki Ilali Hajatin Kecuali Karena Ada Kebutuhan Bukanlah Dalam Rangka Taddiqan Mempersempit Atau Tajditan Mempersulit Sebagaimana Klaim Para Musuh-musuh Islam Namun Itu adalah Maksudnya adalah Untuk Menjaga Kehormatan Wanita Dan Kemuliaannya Izzahnya Kemuliaannya Sehingga Tidak Dikotori Dan Menjaga Laki-laki Menjaga Hati Laki-laki Supaya Tidak Tergoda Dan Menjaga Masyarakat Agar Tetap Kuat Wata Masuk Dan Kuat Sehingga Tidak Lemah Karena Berbagai macam Kerusakan Yang terjadi Di Masyarakat Kemudian Poin Selanjutnya Di Halaman 108 Apakah Wanita Itu Mengkasarkan Mengkasarkan Suaranya Dibuat Suara Yang Kasar Ketika Berbicara Dengan Laki-laki Ajin Nabi Maka Disampaikan Oleh Penulis Akan Tapi Tersebar Di Kalangan Banyak Wanita Muslimah Di Masa Ini Kebiasaan Membuat Kasar Membuat Kasarnya Suara Ketika Berbicara Dengan Laki-laki Dan Banyak Dari Mereka Memaksakan Diri Dalam Hal Itu Bukan Karena Bisa Namun Sampai Pakai Latihan Penulis Tidak Tidak Cocok Dengan Hal Ini Tidak Sepakat Dengan Hal Ini Bila Katakan Walhak Sebenarnya Perbuatan Ini Yang Benar Perbuatan Ini Tidak Boleh Pertimbangannya Karena Ini Menyerupai Laki-laki Jika Dia Suaranya Keras Dan Kasar Tidak Sebagaimana Normalnya Suara Perempuan Ini Bila Nilai Terlarang Karena Serupa Dengan Lawan Jenis Dan Islam Antusias Untuk Menjaga Alakul Lima Hal-hal Yang Membedakan Satu Jenis Kelamin Dengan Yang Lain Maka Nabi Alayh Salatu Wasallam Melarang Tasafut Satu Jenis Kelamin Dengan Yang Lain Dari Abdillah Abbas Mengatakan Rasulullah Sallallahu Assalam Melarang Laki-laki Yang Bergaya Seperti Perempuan Dan Perempuan Yang Bergaya Seperti Laki-laki Dalam Berkat Yang Lain Rasulullah Sallallahu Assalam Melaknat Laki-laki Menyerupai Perempuan Dan Sebaliknya Perempuan Yang Menyerupai Laki-laki Dan 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 Telah Bedakan Jenis Kelamin Laki-laki Dari Jenis Kelamin Perempuan Laki-laki Jendung Punya Suara Yang Kasar Dan Kasar Bukan Suara Yang Lembut Dan Dan Allah Bedakan Jenis Perempuan Dengan Suara Yang Lembut Maka Tidak Boleh Bagi Satu Dari Dua Jenis Kelamin Ini Menyerupai Yang Lain Dalam Masalah Ini Kemudian Kita Masuk Bab Selanjutnya Bab Hukum Seputar Pakaian Halaman 110 Anjuran Mempar Bagus Penampilan Bitiap Dengan Pakaian Yang Tidak Menyebabkan Sombong Atau Boros Atau Menyebabkan Gudaan Waisudarikum Muslimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menganjurkan Dan Rasulnya Alayhi Salatu Wasallam Menganjurkan Untuk Tajamul Memperbagus Tampilan Fisik Dengan Pakaian Di Antaranya Adalah Firman Allah Azawajalla Berfirman Ya Bani Adama Wahai Anak Keturunan Adam Ambillah Zinat Takum Yaitu Ambillah Pakaian Kalian Maksudnya Pakailah Pakaian Kalian Setiap Kali Kalian Hendak Salat Dan Telah Kami Sampaikan Di Penjelasan Yang Telah Lewat Yang Dimaksud Zinat Dalam Ayat Ini Untuk Perempuan Adalah Memakai Pakaian Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Katakanlah Siapakah Yang Mengharamkan Perhiasan Allah Yang Allah Keluarkan Untuk Para Hamba Hambanya Dan Makanan Makanan Yang Enak Yang Allah Keluarkan Untuk Hambanya Dan Tidaklah Diragukan Bahasanya Pakaian Termasuk Dalam Zinah Umum Zinah Termasuk Dalam Perhiasan Yang Warad Dikruha Yang Disebutkan Dalam Ayat Ini Dan Di Hadis Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Tentang Deskripsi Istri Yang Salihah Nabi Katakan Dia Adalah Wanita Yang Taat Jika Suaminya Memerintahkan Wanita Yang Menyenangkan Jika Suaminya Memandang Dan Wanita Yang Menjaga Suaminya Tohak Suaminya Berkenaan Dengan Dirinya Dan Harta Suami Maka Yang Jadi Sisi Pendalilan Adalah Menyenangkan Menyenangkan Jika Suaminya Memandang Maka Membuat Gembira Pada Hati Suami Yakunu Itu Ada Dengan Memakai Pakaian Yang Bagus Pakaian Yang Indah Bukan Pakaian Yang Jelek Dalam Keadaan Mampu Memakai Pakaian Yang Lebih Baik Maka Itu Tentu Membuat Tidak Nyaman Dipandang Ketika Pakaian Itu Robek Pakaian Itu Bolong Bolong Dan 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 Seterusnya Walakin Ukhtahkan Tapi Wahai Saudariku Mempercantik Diri Atau Memperhias Diri Dengan Pakaian Itu Disaratkan Dengan Dengan Sejumlah Hal Yang Pertama Memperbagus Tampilan Fisik Tersebut Tidaklah Menyebabkan Bina'in Min Anwa'i Siab Memperbagus Mempercantik Diri Dengan Salah Satu Bentuk Kain Atau Salah Satu Kain Atau Model Kain Itu Tidak Boleh Yang Menyebabkan Ilal-kibir Kesombongan Maka Akhlak Berupa Sombong Karena Akhlak Itu Akhlak Mulia Akhlak Yang Tercelah Maka Yang Disebut Akhlak Itu Bukan Hanya Yang Terpuji Yang Tercelah Juga Disebut Akhlak Maka Disini Katakan Akhlak Sombong Itu Tercelah Dalam Syariat Kita Terlarang Dan Terlarang Segala Sesuatu Yang Mengantarkan Pada Akhlak Sombong Allah Ta'ala Berfirman Janganlah Engkau Berjalan Di Muka Bumi Marahan Dalam Keadaan Sombong Sehingga Allah Tidak Menyukai Kula Mukhtalin Fakhur Orang Yang Sombong Perbuatannya Fakhur Dan Orang Yang Sombong Ucapannya Dari Abu Raira Radul Ya Diantara Makna Beda Mukhtalin Fakhur Fakhur Itu Untuk Ucapan Sedangkan Mukhtalin Itu Untuk Sikap Dan Tindakan Namun Kita Coba Lihat Di Al-Muqtas Surfit Tafsir Ayat 18 Kalau Di Al-Muqtas Shafi Tafsir Allah Tidak Menyukai Setiap Orang Yang Mukhtalin Dalam Gaya Berjalannya Yang Mukhtalin Berkenaan Dengan Gaya Berjalan Yang Menken Congkak Dan Sombong Fakhur Dan Orang Yang Berbangga Bima Udiyah Min Amin Karena Nikmat Yang Diberikan Padanya Ya Sombong Dengan Nikmat Tersebut Dan Tidak Bersyukur Kepada Allah Karenanya Kemudian Dari Nabi Sallallahu Bersabda Pada Saat Ada Seorang Berjalan Dan Dia Terkagum Dengan Dengan Pakaian Dengan Rambutnya Dan Dua Kainnya Yang Menutupi Seluruh Badannya Dua Kain Disini Menutupi Bagian Atas Badan Dan Bawah Badan Berpakaian Yang Lengkap Maka Ketika Itu Allah Masukkan Dia Kedalam Bumi Sehingga Dia Kejel Kejel Kejang Kejang Di Dalam Bumi Sampai Kiamat Terjadi Maka Disini Dalil Adanya Orang Sombong Dengan Dengan Penampilannya Dalam Nabi Sallallahu Assalam Bersabda Di dalam Masuk Surga Orang Yang Di Dalam Hatinya Terdapat Seberat Darah Semut Hitam Yang Kecil Berupa Kesombongan Ada Seorang Yang Bertanya Ada Orang Yang Suka Pakaian Bagus Sandalnya Dan Alah Cakinya Bagus Mengatakan Allah Indah Dan Mencintai Keindahan Sombang Menolak Kebenaran Dan Merendahkan Orang Lain Kemudian Yang Kedua Yang Patut Divaspadai Berkenaan Dengan Perpakaian Atta Jamul Memperbagus Diri Ini Tidaklah Menyebabkan Memperbagus Diri Dengan Pakaian Ini Tidaklah Menyebabkan Israf Berlebihan Boros Membeli Pakaian Yang Mubah Namun Overdosis Contoh Boros Seorang Wanita Memaksakan Diri Untuk Membeli Pakaian Padahal Tidak Punya Kebutuhan Untuk Itu Namun Karena Ada Diskon Maka Dipaksakan Untuk Beli Kenapa Tidak Diputuhkan Karena Dia punya Banyak Pakaian Bima 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 Mencukupinya Sehingga Tidak Perlu Membeli Pakaian Ini Namun Dia Ngotot Dengan Suaminya Menyusahkan Suaminya Dan Membebani Suaminya Lebih Dari Kemampuannya Dengan Alasan Mumpung Diskon Sedang Diskon Atau Yang Lain Pada Allah Ta'ala Berfirman Silahkan Makan Dan Minum Namun Jangan Boros Silahkan Melakukan Hal-hal Yang Mubah Semacam Makan Dan Minum Namun Tidak Dan Dibuang Buang Boros Dan Berlebihan Dan Larangan Untuk Isra Berlebihan Tidak Hanya Tertuju Pada Makan Dan Minum Saja Namun Dalam Setiap Perkara Kemudian Yang Ketiga Atta Jamul Binau In Minat Siap Memperbagus Tampilan Fisik Dengan Pakaian Tidak Menyebabkan Membangkitkan Gudaan Di Hati Laki-laki Atau Lawan Jenis Manaka Wanita Diperintahkan Jika Keluar Dari Rumahnya Untuk Keluar Dalam Keadaan Tenang Keluar Pakaian Atmar Atmar Adalah Pakaian Jelek Yang Tidak Membangkitkan Keinginan Supaya Tidak Pakaian Tersebut Membangkitkan Dalam Jiwa Laki-laki Membangkitkan Syahwat Dan Menimbulkan Fitnah Dari Abu Raira Nabi Sallallahu Assalam Bersabda Janganlah Kalian Larang Para Wanita Untuk Kemesjid Itu Rumah Allah Namun Tidak Wanita Berangkat Ketika Mereka Berangkat Tafilatin Dengan Tidak Memakai Parfum Ibn Bar Mengatakan Jika Seorang Istri Itu Menolak Untuk Tidak Keluar Dia Ngotot Pengen Keluar Maka Andanya Suami Mengizinkannya Tak Ruju Andanya Wanita Tersebut Keluar Rumah Dalam Rangka Solat Fi Adem Mariha Dengan Kain Yang Jelek Kalikan Yang Jelek La Tata Zayyanu Ya Dia Tidak Jadi Tampil Cantik Karenanya Ya Demikian Perkataan Abdul Abim Mubarak Berkenaan dengan Perginya Wanita Ke masjid Maka Jika Demikian Ketika Wanita Itu Pergi Ke masjid Padahal Dia Ada Tempat Ibadah Tempat Membersihkan Jiwa Maka Bagaimanakah Jika Pergi Ke pasar Kemal Aura Atau Yang Lain Tentu Bisa Lebih Rusak Lagi Tentu Harus Lebih Ketat Lagi Ya Demikian Yang Kita Baca Sempatan Siang Hari Ini Assalallah Ala Nabina Muhammadin Faala Ali Wassabi Wassalam Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Itu Di Youtube Yang Diakses Untuk Publik Saya Sarankan Untuk Tidak Ini Saran Pribadi Saya Kalau Itu Untuk Kalangan Sesama Muslimah Misalnya Kajiannya Di Zoom Ya Tidak Masalah Semua Pesertanya Wanita Juga Insya Allah Tidak Bapak Tapi Kalau Kemudian Direkam Di Upload Ke Youtube Maka Saya Sarankan Untuk Tidak Dilakukan Baik Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apa Indikasi Bahwa Kita Sombong Contohnya Dalam Berpakaian Ustaz Ya Maka Indikator Real Kembali Kepada Budaya Maka Misalnya Berpakaian Kemudian Cerita Cerita Ini pakaian Saya Bahu Mahal Disini Tidak ada Saya belinya Di luar negeri Harganya Sekian Ini Halus Seperti Gini Maka Ini Tentu Bisa Jadi Ditengarai Ada Kesombongan Padanya Namun Yang jelas Ada Dua Sikap Sikap Untuk Membaca Orang Lain Dan Sikap Untuk Diri Sendiri Kalau Untuk Membaca Orang Lain Maka Dahulkanlah Baik Sangka Cari Kemungkinan Kemungkinan Yang Baik Oh Mungkin Maksudnya Demikian Tujuannya Demikian Sedangkan Untuk Diri Sendiri Silahkan Ketat Terhadap Diri Sendiri Maka Maka Kalau Orang Orang Lain Kita Katakan Oh Sedang Cuma Cerita Tempat Beli Ini Pakaian Yang Bagus Kita Maknai Demikian Kalau Kita Saya Tidak Mengucapkan Semacam Itu Khawatir Itu Bagian Dari Kesombongan Nah Itu Untuk Konsumsi Kita Dan Perlu Ditingat Bahasanya Sebab Keributan Dan Kegaduhan Sosial Itu Adalah Menghakimi Niat Orang Padahal Tidak Ada Indikator Kuat Ke Arah Sana Tidak Ada Buktinya Cuma Sekedar Menghubung Hubungkan Benar Baik Pertanyaan Berikutnya Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsat Waalaikumsat Bagaimana Dengan Wanita Yang Asal Suaranya Memang Sudah Lembut Dan Sangat Kecil Sehingga Sulit Mengatur Suara Ketika Berbicara Dengan Laki-laki Ajan Nabi Ya Intinya Tadi Yang Kita Bisa Simpulkan Berbicara Biasa Kalau Mau Dilembut Lembutkan Khusus Untuk Suami Ngerayu Suami Menggudang Suami Itu Untuk Suami Kalau Untuk Laki-laki Bersuara Dengan Suara Standar Baik Pertanyaan Terakhir Dalam Kesempatan Kali Ini Bismillah Bagaimana Jika Pakaian Dibelikan Dibelikan Oleh Orang Tua Padahal Sudah Dibilang Kalau Pakaian Cukup Apakah Ini Termasuk Israf Tentu Tidak Termasuk Israf Menerima Hadiah Dan Menerima Hadiah Dianjurkan Dianjurkan Untuk Menerima Hadiah Karena Menolak Pemberian Orang Bersusaha Untuk Membelikan Satu Hal Yang Mengecewakan Dirinya 6 Baik Ada yang Baru Masuk Pertanyaan Dan Insya Bermak 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sat Bolehkah Tetap Memakai Abaya Yang Ada Hiasan Di Bagian Ujung Lengannya Yang Sudah Terlanjur Dibeli Namun Berusaha Agar Tidak Tersingkap Di Depan Ajin Nabi Sehingga Tidak Beli Baru Lagi Ya Boleh saja Jika memang Bisa Dirasa Aman Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Penanya Demikian Subhanakallah Wabarakatuh Asyad Allah Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh